Dinas Kesehatan Sumatera Utara terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait risiko penularan dan antisipasi pencegahan penyakit cacar monyet atau MPOX. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga menyiapkan thermal scanner dan melakukan pengamatan untuk mendeteksi gejala cacar monyet bagi pelaku perjalanan wisatawan lokal maupun mancanegara di Bandara Kuala Namu, terutama bagi pelaku perjalanan dari negara yang tengah dilanda wabah tersebut. Sampai kini, belum ditemukan kasus cacar monyet di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Meski begitu, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap penularan terlebih kepada kelompok-kelompok berisiko tertular seperti hubungan sesama jenis, wanita pekerja seksual, pengguna narkoba suntik serta populasi khusus lainnya. PLT Kadis Kesehatan Sumatera Utara Basarin Yunus mengatakan, jika ditemukan suspek atau penyakit MPOX, pihaknya akan melakukan isolasi serta melacak kontak erat untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Tanda-tandanya adalah adanya demam, kenaikan suhu, kemudian juga ada tanda bentol seperti cacar di jari atau di daerah muka. Ini penularannya adalah terkait dengan hubungan seksual biasanya, kemudian juga ada tersentuh terhadap cairannya, itu bisa menjadi alat penularannya sehingga kita pengumuman sepadanya. Vaksinnya tersedia, disediakan oleh pemerintah, nanti tergantung kebutuhan, tapi karena sekarang ini Sumatera Utara belum ada case-nya, tentunya itu akan terus kita laporkan untuk permintaan vaksin nanti. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga pertengahan Agustus 2024 terdapat 88. Ya, jadi kita harus waspada ya, adanya MFOX beberapa kasus yang sudah diidentifikasi terjadi di Indonesia ya, dan juga tadi dikatakan vaksinnya sudah disediakan. Sudah ada, jadi kalau untuk Anda yang memiliki gejala seperti itu langsung saja datang ke fasilitas kesehatan. Masyarakat Kesehatan, dan kita juga apresiasi ya beberapa pihak atau institusi ini sudah melakukan pencegahan sejak awal, terutama di pintu-pintu masuk kan seperti kayak bandara dan lain sebagainya.